Hai perhatikan langkah ini sebelum melakukan perendaman atau pengolahan media Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi salam mudah sukses Oke teman-teman pada video kali ini saya akan memberikan tutorial ke teman-teman perhatikan langkah ini sebelum melakukan perendaman atau pengolahan media yaitu media tangkos ya teman-teman ada yang perlu diperhatikan yaitu media yang baru datang biasanya dia masih mengandung minyak tergantung dari pabriknya itu ya kalau dia turun ke kolam dia agak berkurang namun kalau dia turunnya ke lantai biasa langsung diangkat ke mobil biasanya masih terkandung banyak minyak jadi solusinya agar nanti hasil jamurnya bagus kita tunggu dulu sampai medianya tumbuh jamur oncom contohnya seperti ini ya yang warna kuning-kuning itu adalah jamur oncom ya ini baru datang kemarin dan ini setelah nanti telah tumbuh jamur oncom kita tunggu oncomnya kering baru kita lakukan perendaman itu kalau angkosnya kondisi baru ya atau dalam artian masih mengandung banyak minyak namun bedahalnya media ya tangkos yang biasanya udah agak lama di pabrik itu enggak perlu nunggu oncom keluar karena itu udah ngoncom di sana jadi kita bisa langsung pengolah biasanya warnanya udah coklat tangkos yang seperti itu namun kalau tangkosnya masih kuning seperti ini ya masih agak kuning kita tunggu sampai keluar jamur oncomnya dulu setelah itu setelah jamur oncom keluar kita bisa lakukan perendaman dan kita lakukan pengolahan seperti biasanya itulah yang perlu teman-teman ketahui lakukan hal itu agar nanti tidak ada kendala dalam bodi daya jamur merang dan hasilnya pun bagus ya apabila teman-teman di sini ya kalian menggunakan media selain tangkos mungkin beda cara lagi ya cuma di sini saya akan memberikan ke rekan-rekan yang menggunakan media tangkos teman-teman bisa mengikuti cara yang saya berikan oke teman-teman bisa dipengertiin saya ulangi lagi tangkos yang baru fresh kuning biasanya banyak minyak kita tunggu dulu sampai jamur oncomnya itu keluar setelah keluar kita lakukan kita menunggu lagi sampai oncomnya itu agak kering setelah itu kita bisa lakukan perendaman oke teman-teman mungkin bisa ada mengerti ya terima kasih yang sudah menonton video ini semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan selamat menonton video ini jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk like share komen juga ya dan semoga video ini bisa bermanfaat salam sukses terima kasih selamat menikmati